selamat menikmati 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 Yang ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat Hubungan sedarah itu misalkan seseorang dengan ayahnya, seseorang dengan ibunya, seseorang dengan kakaknya, seseorang dengan adiknya, seseorang dengan anaknya juga bisa Lalu hubungan semenda itu misalnya seperti seseorang dengan mertuanya, seseorang dengan anak tirinya, atau seseorang dengan iparnya Materi selanjutnya yaitu transaksi yang dipengaruhi adanya hubungan istimewa dalam perpajakan Menurut pasal 9 ayat 1 huruf F undang-undang PPH tahun 1983 Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan Kecuali jumlah yang melebihi kewajaran yang dibiarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan Lalu dalam pasal 10 PPH nomor 10 tahun 1994 Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya atau diterima Sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima Dalam pasal 18 ayat 4 UU PPH tahun 1983 menjelaskan bahwa perhitungan kembali penghasilan atau karena adanya transfer pricing hanya dapat dilakukan apabila di antara pelaku terdapat hubungan istimewa Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayurini Saya Ayurini akan melanjutkan materi tentang transfer pricing Yang pertama ada pendahuluan Globalisasi ekonomi bisnis dan investasi telah mempersubur, tumbuh, dan merkembangnya multinational corporation Untuk memperkuat basis bisnis globalnya, perusahaan multinasional tersebut mendirikan anak-anak perusahaannya, cabang usahanya, atau perwakilan usahanya di berbagai negara lain Untuk memperkuat aliansi strategis mereka demi menumbuh kembangkan bangsa pasar atau market share, ekspor dan impor produk-produk mereka di berbagai negara Berdasarkan studi di Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, dan beberapa negara di Eropa lainnya Mengatakan perhitungan harga, imbalan, atau persyaratan dagang, pembiayaan dan pelaksanaan bisnis Antara mereka ditentukan berdasarkan kebijakan harga transfer atau transfer pricing Menurut Gunadi, pada tahun 2007, harga transfer tersebut dapat sama atau karena pertimbangan berbeda dengan harga pasar Lalu, apa yang dimaksud dengan transfer pricing? Menurut Gunadi, pada tahun 2007, transfer pricing merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa Yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya Sedangkan menurut Badu Salam dan Dhani Septriadi, pada tahun 2008 Transfer pricing merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan Yang bertujuan untuk memastikan apakah harga yang ditetapkan dalam transaksi antara perusahaan Yang mempunyai hubungan isimewa telah didasarkan atas prinsip harga pasar wajar Dari definisi tersebut, dapat kita ambil kesimpulan atau persamaannya bahwa Transfer pricing merupakan harga yang ditimbulkan atas penyerahan barang, jasa, atau harta tak berwujud lainnya Dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang masih terikat dalam hubungan kepemilikannya Selanjutnya ada pengelompokan transfer pricing Secara skematis, transfer pricing dapat diklasifikasikan sebagai berikut Yang pertama ada inter-company transfer pricing Yaitu transfer pricing antara divisi dalam satu perusahaan Lalu yang kedua ada inter-company transfer pricing Yaitu transfer pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan isimewa Berdasarkan teritorial perusahaan, transfer pricing dikelompokkan menjadi dua Yang pertama ada transfer pricing domestik Yaitu harga barang atau jasa antar badan satu grup perusahaan Atau antar divisi dalam satu perusahaan dalam satu wilayah kedaulatan negara Yang kedua ada international transfer pricing Yaitu berkenaan dengan transaksi antar divisi dalam satu unit hukum Atau antar unit hukum dalam satu kesatuan ekonomi yang meliputi berbagai kedaulatan negara Yang kedua ada abuse of transfer pricing atau yang sering dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik Menurut Hubert Himekers pada tahun 2004 Abuse of transfer pricing merupakan pengalian atas penghasilan kena pajak Dari suatu perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah Untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan nasional tersebut Abuse of transfer pricing ternyata tidak hanya bisa dilakukan ke negara yang mempunyai tarif pajaknya lebih rendah Tetapi juga dapat dilakukan ke perusahaan dalam satu grup di negara yang lebih tinggi tarif pajaknya Sepanjang perusahaan di negara tersebut sedang mengalami banyak kerugian Atau banyak lobe haul perpejakan yang bisa dimanfaatkan di negara tersebut Lalu apa saja manipulasi harga yang dapat dilakukan dengan transfer pricing Yang pertama ada harga penjualan Yang kedua ada harga pembelian Yang ketiga ada alokasi biaya administrasi dan umum atau biaya pada overhead Yang keempat ada pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham Yang kelima ada pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalty, imbalan atas jasa manajemen atau jasa teknik atau jasa lainnya Lalu yang keenam ada pemberian harta perusahaan oleh pemegang saham atau pemilik Atau pihak yang mempunyai hubungan isimewa yang lebih rendah dari harga pasar Yang terakhir ada penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang atau tidak mempunyai setanti usaha Yang ada motivasi transfer pricing Pada tahun 1985 telah diadakan penelitian tentang transfer pricing di Indonesia Yang telah dilakukan oleh tim UNTC dari PBB yang diketuai oleh Dr. Sylvain yang berasal dari Belgia Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa motivasi transfer pricing di Indonesia Yang pertama ada pengurangan objek pajak terutama pajak penghasilan Yang kedua ada pengelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri Yang ketiga ada penurunan pengaruh depresiasi rupiah Yang keempat ada menguatkan tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor Yang kelima mempertahankan sikap low profile atau konservatisme tanpa memperdulikan tingkat keuntungan usaha Selanjutnya ada pengamanan perusahaan dari tuntutan atas imbalan prestasi pimpinan atau Kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan atau ekologi dan masyarakat Yang terakhir ada memperkecil akibat membatasan dan ketidakpastian atas risiko kegiatan usaha perusahaan luar negeri Lalu menurut Gunadi pada tahun 2007 motivasi pajak atas praktik transversing dilaksanakan dengan sedapat mungkin memindahkan penghasilan dari negara beban pajak mahal ke negara beban pajak rendah Atau minimal kalau mungkin nihil Seperti saja tujuan transversing Yang pertama ada sebagai sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan tujuan perusahaan lainnya Yang kedua ada mengamankan posisi kompetitif atau cabang perusahaan afiliasi dan penetrasi pasar dalam usaha mencapai keunggulan kompetitif Yang ketiga ada sebagai sarana untuk mengendalikan cash flow anak atau cabang perusahaan afiliasi Yang keempat ada sebagai alat untuk mengendalikan risiko nilai tukar mata uang asing atau pengendalian devisa dalam usaha mengurangi risiko moneter Yang kelima memantap kinerja anak perusahaan asing sebagai cara untuk mencapai sinkronisasi tujuan antar manajer anak perusahaan dan perusahaan induk Selanjutnya ada mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjualan dan divisi pembelian menuju keputusan-keputusan yang sesuai dengan tujuan perusahaan Secara keseluruhan yang terakhir ada sebagai cara untuk menghindari sampur tangan pemerintah asing Ada pedoman Transurfacing OECD Beberapa ketentuan utama dalam Transurfacing Guidelines 1995 OECD Yang pertama ada menerapkan arms alert principle dengan presensi pada metode transaksi tradisional Yang kedua ada penerapan tingkat komparabilitas yang menekankan fungsi risiko yang disandang dan aset yang dimanfaatkan Yang ketiga ada pengenalan metode laba atau profit based method yang disebut transaksional net merging method atau TNMM Yang terakhir ada memahami pentingnya dokumentasi atas Transurfacing dan peranan penalti dalam meningkatkan kepatuhan Ada praktik Transurfacing Hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih Atau antara beberapa badannya 25% atau lebih saham yang dimiliki oleh suatu badan Wajib pajak bersorangan hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedara atau semenda dalam garis lurus atau ke samping 1 derajat Seperti ayah, ibu, saudara kandung, batua, ibu tiri Secara universal transaksi antara wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa disebut sebagai Transurfacing Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya Yang dapat direkayasa untuk menekankan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa Aspek komersial dan pajak Setiap organisasi bisnis memiliki tujuan utama mencari laba sebesar-besarnya Bahkan dalam mencari laba tersebut tidak jarang pihak lain dikorbankan Banyak perusahaan masyarakat negara meningkatkan laba dengan cara menghindari pajak di negara tempat mereka melakukan investasi Transurfacing Dari sisi pemerintah, Transurfacing dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan suatu negara khususnya yang berasal dari pajak Dimana perusahaan multinasional cenderung merelokasi penghasilan globalnya pada low tax country Dan menggeser biaya-biaya dalam jumlah yang lebih besar pada high tax country Atau dengan kata lain dengan menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah Sedangkan dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya termasuk efesiensi dalam hal pembayaran pajak perusahaan bagi perusahaan multinasional Transfer pricing merupakan strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam perebutan sumber daya yang terbatas Sekian, pembacaan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rasu Indah Oke, disini saya akan membahas tujuan dari transfer pricing baik perusahaan domestik maupun perusahaan multinasional Ada pun yang pertama yaitu untuk mengevaluasi kenerja, yang kedua untuk memotivasi manajemen, yang ketiga sebagai pengendalian harga untuk lebih merefleksikan cost dan margin, yang terakhir adalah sebagai pengendalian pasar untuk mengamankan posisi komparatif perusahaan Nah, disini ada beberapa transfer pricing, yang pertama harga transfer atas dasar biaya Nah, metode ini menetapkan harga transfer atas dasar biaya variable dan tetap yang bisa dilakukan dalam tiga pemeliharaan bentuk Yaitu biaya full, biaya penuh ditambahkan markup, dan gabungan antara biaya variable dan biaya tetap Yang kedua ada harga transfer atas dasar harga pasar Nah, metode ini merupakan ukuran paling memadai karena sifatnya yang independen Namun, keterbatasan informasi pasar terkadang menjadi kendala dalam menggunakan transfer pricing yang berdasarkan harga pasar Dan yang terakhir ada harga transfer negosiasi Nah, harga transfer negosiasi ini mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang intern dalam pusat-pusat pertanggung jawaban Karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan Kemudian, kita akan membahas dual transfer pricing Divisi produksi dan divisi pembelian berbeda dalam melakukan harga transfer Misalnya, pada divisi pembelian mungkin bergantung pada harga transfer dalam keputusan membuat atau membeli Atau dalam menentukan harga jual produk yang akhirnya berdasarkan total different cost Sedangkan divisi produksi dapat menggunakan harga transfer untuk mengukur kinerja divisi Karenanya akan menolak harga yang tidak memberikan keuntungan divisi Dalam keadaan seperti itu, perusahaan merupakan Perusahaan merasa berguna untuk menerapkan pendekatan penetapan harga transfer ganda Di mana, divisi produksi menggunakan harga transfer berbasis pasar Negosiasi atau arbitrari dalam menghitung penetapan drive penjualan atau intra-company Yang kedua, biaya variable dari divisi produksi ditransfer ke divisi pembelian Bersama dengan bagian atau forsi yang setara biaya tetap Dan yang terakhir, total keuntungan akan lebih besar secara keseluruhan Dan margin yang diberikan ke divisi produksi akan dieliminasi dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan Nah, di sini ada contoh kasus mengenai transfer pricing Nah, misalnya ada perusahaan X Tidak bertransaksi langsung dengan anak perusahaan di Indonesia Tapi, perusahaan X ini menjual dulu kepada anak perusahaannya yang berkedudukan di Filipina Lalu, dari Filipina Barang tersebut dijual lagi di perusahaan Malaysia Baru dari Malaysia, nanti akan melakukan transaksi di perusahaan Indonesia Jadi, dari Indonesia ke Filipina, kemudian ke Malaysia Sehingga, ketika sampai di Indonesia, harganya sudah naik berkali-kali lipat Dengan begitu, jelas saja PT ABC yang berkedudukan di Indonesia akan menderita kerugian Karena ia harus membayar bahan baku dari harga yang jauh lebih tinggi daripada harga wajar Sehingga, potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh PT ABC Ke negara menjadi hilang Karena PT ABC ini mencatat kerugian atau keuntungannya mengecil Karena praktik transfer pricing ini Kemudian ada kewenangan pemerintah Transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut Atau dikenal dengan istilah transfer pricing Dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan atau dasar pengenalan pajak Atau biaya dari satu wajib pajak ke wajib pajak lainnya Yang dapat direkayasa untuk menentukan keseluruhan jumlah pajak terutang Atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut Masalah transfer pricing ini dapat diatasi dengan memberikan otorisasi Atau kewenangan kepada Menteri Keuangan dan DJP Untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan Serta menentukan utang sebagai modal dalam menentukan besarnya PKP Untuk penghitungan pajak yang terhutang Bagi pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut Nah disini ada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha DJP ini bergunak untuk menentukan kembali nih Besarnya penghasilan dan pengurangan Serta menentukan utang sebagai modal Untuk menghitung besarnya PKP Bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa Dengan wajib pajak yang lain Sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha Yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa Dengan menggunakan perbandingan harga Antara pihak yang independen Ya kan, metode harga penjualan kembali Metode biaya plus atau metode lainnya Dengan demikian Pemeriksaan transfer pricing terhadap transaksi afiliasi Pada hakikatnya adalah suatu pengujian Atas penarapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha Pada transaksi afiliasi tersebut Antara lain, yang pertama Transaksi penjualan, pembelian, pengalihan Serta pemanfaatan harta berwujud Yang kedua, transaksi pemberian jasa intragur Yang ketiga, transaksi pengalihan Atas pemanfaatan harta atau berwujud Yang keempat, transaksi pembayaran bunga Dan yang terakhir adalah transaksi penjualan Atas pembelian saham Kemudian ada beberapa metode pemeriksaan transfer pricing Yang pertama, metode perbandingan harga atau pihak yang independen Nah, metode ini yang membandingkan harga barang atau jasa Dalam transaksi afiliasi dengan harga barang atau jasa Dalam transaksi independen Yang kedua, metode harga penjualan kembali Nah, metode penentuan harga transfer yang menentukan harga pembelian barang dan jasa Dari pihak afiliasi Dengan cara mengurangkan laba kotor pihak independen Yang sebanding dari harga jual kembali barang atau jasa tersebut Kepada pihak independen Yang ketiga, ada metode biaya plus Nah, metode ini dengan menambahkan laba kotor dari transaksi independen Yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi Kemudian, yang keempat ada metode laba bersih transaksional Nah, metode ini menggunakan indikator tingkat laba transaksi independen Yang sebanding untuk menentukan laba bersih usaha transaksi afiliasi Nah, metode laba bersih transaksional ini Terdiri lagi tuh dari beberapa metode Yang pertama, metode pembagian laba kontribusi Nah, metode ini Berdasarkan fungsi yang dilakukan aset yang digunakan Dan resiko yang ditanggung setiap pihak yang terlibat dalam transaksi afiliasi Yang kedua, ada metode pembagian laba kontribusi Nah, metode ini mengidentifikasi dulu laba sisa dengan mengurangkan laba rutin setiap pihak afiliasi Dari laba gabungan, kemudian laba sisa yang dialokasikan berdasarkan kontribusi setiap pihak afiliasi yang terlibat terhadap laba sisa Nah, disini ada contoh transfer pricing Misal, PTA dan PTB dimiliki oleh pemegang saham yang sama Nah, PTA ini mengimpor barang baku dari luar negeri untuk diproses menjadi barang setengah jadi Kemudian, produk PTA ini 100% selalu dijual ke PTB untuk diproses menjadi barang jadi Kemudian, dari PTB akan mengekspor barang jadi tersebut ke luar negeri Nah, karena PTA selalu dan hanya menjual produknya ke PTB Tidak ada ke pihak lain Maka, boleh jadi harga produk jual PTA menjadi berbeda dari harga pasar yang wajar Bisa jadi bisa lebih tinggi atau lebih rendah Dalam hal ini, transfer pricing yang terjadi seharusnya tidak dilakukan koreksi oleh DJP Karena tidak ada harga pasar pembandingnya Sebab PTA hanya menjual 100% produknya ke PTB Seperti itu Saya, Sevi Damayanti ingin melanjutkan pembahasan mengenai Tax Haven Countries, penghindaran pajak, ketentuan penangkal penghindaran pajak, dan Advent Pricing Agreement Negara-negara yang memberikan keringanan pajak agresif Seperti tarif pajak rendah, pengawasan pajak longgar Telah membuat penerimaan pajak dari negara-negara berkembang itu merosot tajam Nah, negara-negara Tax Haven yang termasuk dalam KMK 650, KMK 04, 1994 Antara lain yaitu Argentina, Saudi Arabia, Bahrain, Mauritius, Hong Kong, Cayman Island, dan lain-lain Nah, tantangan terbesar Direkturat Jenderal Pajak terdapat pada konteks administrasi perpajakan Yaitu transfer pricing, tax avoidance, dan tax evasion Nah, strategi untuk mengoptimalkan pajak semakin fokus pada sektor-sektor dengan tax gap yang tinggi Serta peningkatan teknologi informasi yang dilakukan oleh DJP Nah, selanjutnya ada peristiwa Panama Papers Nah, Panama Papers ini terjadi dengan rekayasa transfer pricing dan profit shifting Yang bersifat bisa legal dan illegal Ini melibatkan tax haven countries yang bersumber datanya dari kebocoran dokumen terbesar Milik perusahaan Mosak Von Seca Jutaan dokumen finansial dari firma hukum Mosak Von Seca Bocor dan mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para pengusaha, kepala negara, agen rahasia, pesohor, sampai buronan Yang menyembunyikan kekayaannya dari kewajiban membayar pajak Nah, selanjutnya ada Panama Papers dan implikasi perpajakannya terhadap Indonesia Di sini Indonesia mendeklarasikan pengesahan undang-undang pengampunan pajak yang efektif berlaku dalam semester 1 Juli 2016 Sebagai pendamping dari perangkat undang-undang perpajakan yang sudah dibuat terdahulu Berserta ribuan banyak peraturan pelaksanaannya sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan Dan tentu saja instrumen ini sekaligus bisa menjadi salah satu penangkal tax heaven-minded dari para pelaku bisnis yang selama ini menyembunyikan dananya Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tax heaven dan penyeludupan pajak Nah, menurut Azara, tax heaven ini merupakan negara merdeka dengan pajak minimal atau tanpa pajak Sedangkan menurut situs Investopedia, tax heaven ini merupakan negara yang menawarkan kepada individual Dan perusahaan asing akan kewajiban pajak minimal di lingkungan politik dan ekonomi yang stabil Dengan sedikit atau tidak memberikan informasi keuangan sama sekali kepada pihak otoritas pajak asing Nah, oleh karena itu, tax heaven countries ini dikenal sebagai tempat berlindungnya pengemplang pajak Nah, implikasi praktiknya itu terjadinya pengalihan pajak ke negara tax heaven dan atau penggerusan pajak di negara sumbernya Ada dugaan kuat, tax heaven countries ini memberikan tempat berlindung yang nyaman bagi para pejabat Untuk menyembunyikan dana-dana ilegal hasil korupsi Ataupun pengusaha hitam yang melarikan dana dari kejaran aparat hukum di negerinya Nah, selanjutnya ada fenomena tax heaven Nah, fenomena ini timbul atas reaksi manusia sebagai homo economicus Terhadap ketentuan pajak di negaranya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tarif pajak di negara tax heaven Nah, itulah alasan mengapa mereka memindahkan uangnya ke negara tax heaven Nah, banyak negara tax heaven yang kurang transparan dan ketentuan rahasia banknya ketat Sehingga mempersulit kerjasama internasional dalam bentuk pertukaran informasi Oleh karena itulah, pada tahun 2004 Organization for Economic Cooperation and Development Dengan dukungan G20 dan UN Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters Menyepakati internationally agrees tax standard Yaitu standard international yang mensyaratkan adanya pertukaran informasi Atas dasar permintaan mengenai segala masalah yang terkait dengan perpajakan Untuk kepentingan administrasi dan penegakan hukum perpajakan Selanjutnya adalah karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi negara menjadi negara tax heaven Nah, disini ada beberapa faktor kunci dalam mengidentifikasi tax heaven Yaitu yang pertama memiliki tarif pajak yang rendah atau tidak ada pajak sama sekali Nah, ini merupakan titik awal untuk mengklasifikasikan suatu yuridiksi sebagai tax heaven Lalu yang kedua, tidak memiliki skema pertukaran informasi Nah, tax heaven biasanya memiliki dalam undang-undang tempat atau praktik administrasi Di mana bisnis dan individu bisa mendapatkan keuntungan dari aturan kerahasiaan yang ketat Dan perlindungan lainnya terhadap pengawasan oleh otoritas pajak Sehingga mencegah pertukaran informasi yang efektif Tentang wajib pajak mendapatkan manfaat dari yuridiksi pajak rendah Lalu yang ketiga, tidak adanya transparansi Nah, tidak adanya transparansi disini Yaitu dalam proses legislasi, proses hukum, dan administrasi dalam yuridiksi tersebut Dan yang keempat, tidak adanya persyaratan substansi ekonomi dalam pendirian perusahaan Nah, hal ini menyebabkan perusahaan didirikan untuk mendapatkan manfaat pajak saja Tanpa benar-benar memiliki kegiatan bisnis Selanjutnya disini ada faktor-faktor yang mempengaruhi negara menjadi negara tax heaven Nah, yang pertama, negara-negara tax heaven cenderung kecil dan makmur Lalu, negara-negara dengan tata kelola pemerintahannya yang lebih baik Jauh lebih mungkin untuk menjadi tax heaven daripada negara-negara lain Dan yang ketiga, pengontrolan faktor-faktor lain relevan Kualitas tata kelola memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dan kuantitatif Dengan probabilitas menjadi tax heaven Lalu, yang keempat, untuk negara yang tipikal populasinya di bawah 1 juta Kemungkinan negara tersebut menjadi tax heaven meningkat dari 26% menjadi 61% Karena kualitas tata kelola pemerintahannya meningkat Dan yang terakhir, negara-negara dengan status pemerintahan yang buruk Pada umumnya tidak berusaha menjadi tax heaven Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Astuti Terima kasih Baik, selanjutnya ada ketentuan dan kriteria tax heaven country di Indonesia Jadi, menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang pajak penghasilan, pasal 18 E3C menyebutkan Bahwa tax heaven country adalah negara yang memberikan perlindungan pajak Seperti yang telah disebutkan sebelumnya Yaitu ada beberapa kriteria untuk mengidentifikasi suatu negara disebut sebagai negara tax heaven Yang pertama, tidak ada pajak atau pajak hanya nominal saja Yang kedua, tidak adanya pertukaran informasi terpajakan dengan negara lain Jadi, di sini bersifat private Yang ketiga, tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya Yang keempat, tidak ada kewajiban bagi badan usaha asing untuk berada secara fisik pada negara tersebut Dan yang kelima, mempromosikan negara atau wilayahnya sebagai offshore financial center Kegiatan pertama, yaitu ada transfer preaching Transfer preaching ini dimanfaatkan untuk membeli barang dengan harga yang murah atau rendah Lalu menjual kembali dengan harga yang tinggi Sehingga laba dari negara produsen digerus ke tax heaven Yang kedua, ada captive insurance companies Yaitu didirikan di negara tax heaven sebagai perusahaan asuransi Dengan premi yang dibayar sebagai pengurang penghasilan perusahaan grup Kegiatan yang ketiga, yaitu ada captive banking Yaitu dengan memanfaatkan kemudahan dari fasilitas yang kondusif untuk pusat keuangan Maka banyak cabang perusahaan atau anak perusahaan dioperasikan di tax heaven Nah, yang keempat, ada pelayaran dengan bendera tax heaven Nah, mereka ini membentuk suatu perusahaan di negara yang dimaksud Dan kepemilikan kapal itu diserahkan ke perusahaan tersebut Yang kelima, ada back-to-back loan and parallel loan Yang fungsinya ini untuk meminimalisasi potongan pajak atas bunga dan rekarakterisasi utang sebagai modal Yang keenam, ada holding companies Yaitu secara luas dimanfaatkan untuk melakukan investasi di negara berkembang Jadi pada praktiknya itu, holding companies melakukan pendanaan perusahaan di negara tax heaven Kemudian perusahaan ini menalamkan modal secara berkala ke perusahaan negara berkembang Kegiatan yang terakhir yaitu ada perusahaan lisensi Yaitu dengan merekayasa minimalisasi pemajakan atas royalty Yang didirikan di perusahaan di negara tax heaven Selanjutnya, OECD menyusun daftar negara penyedia fasilitas keringanan pajak Yang dikategorikan berdasarkan tiga kategori Yang pertama, white list, grey list, dan black list White list ini adalah negara yang siap melakukan pertukaran informasi Atau telah mengimplementasikan standar perpajakan dan perbankan dengan baik Yang kedua, ada grey list Grey list ini yaitu negara yang siap untuk bertindak dan sudah berkomitmen Tetapi belum sepenuhnya mengimplementasikan standar perpajakan dan perbankan dengan baik Nah, yang ketiga ada black list Black list ini adalah negara atau teritori yang belum sepakat menerapkan asas transparansi Atau belum mau berkomitmen Nah, ada beberapa negara yang diidentifikasikan menjadi negara tax heaven Yaitu ada Malaysia, Singapura, Filipina, Hongkong, Costa Rica, Uruguay Sedangkan yang termasuk dalam grey list itu ada Brunei Darussalam, Bermuda, dan Kepulauan Cayman Selanjutnya ada modus yang banyak dilakukan oleh para konglomerat atau perusahaan akal untuk menghindari pajak Biasanya pengusahaan akal ini akan membentuk anak usaha di negara tax heaven Kemudian anak usaha ini akan melakukan tindakan seperti transfer preaching dan lainnya Selain itu, Oknum juga akan menggunakan trust company atau jasa perusahaan asing yang mengelola dananya di Indonesia Kemudian dana itu bisa lepas dari kewajiban pajak di Indonesia Biasanya anak usaha ini akan berganti-ganti nama Jika tidak, maka pengusahanya memiliki rumah tinggal di negara tax heaven Agar memperoleh keringanan pajak dari status presidennya Menurut buku The Lays of Short Service 2006 Ada empat cara bagi seseorang atau suatu perusahaan untuk memelihara keamanan dan kenyamanan kekayaannya Yaitu dengan memanfaatkan tax heaven Yang pertama yaitu dengan personal residence Yaitu dengan memindahkan domisili ke negara tax heaven Seperti yang tadi Yang kedua ada trading and other business activity Yang dimana banyak bisnis yang tidak memerlukan lokasi strategis Jadi tidak mempunyai tempat tinggal Ataupun tenaga kerja yang banyak Yang didirikan di tax heaven Fungsinya ini untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan cara transfer preaching Yang ketiga ada asset holding Yaitu dengan memanfaatkan offshore trust atau offshore company atau kepemilikan trust Dari suatu perusahaan untuk mengelola kekayaannya di luar negeri Dan yang terakhir ada financial intermediary Yaitu sebagian besar kegiatan ekonomi di negara tax heaven Terdiri atas jasa keuangan profesional Seperti reksadana, perbankan, asuransi jiwa, maupun dana pensiun Nah bagaimana sih upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi pelaku-pelaku penggembang pajak di negara-negara tax heaven Yaitu ada beberapa langkah Indonesia memiliki kesepakatan mutual legal assistance MLA dengan Singapura Akan tetapi kesepakatan tersebut tidak berlaku Sehingga untuk dana-dana yang sudah mengendap Di sana tidak dapat ditarik kembali Lalu pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK Telah memiliki hubungan erat dengan negara-negara tersebut Akan tetapi hubungan ini hanya sebatas tukar-menukar informasi Dan yang terakhir Untuk penelitian atau analisis transaksi keuangan PPATK Sudah bergabung dengan kelompok EGMOD Sehingga PPATK memiliki akses ke negara-negara tax heaven Lalu selanjutnya ada contoh masalah dan peluang yang diciptakan tax heaven Contoh terbarunya itu yang menunjukkan bahwa Negara tax heaven cenderung memiliki lembaga pemerintahan yang lebih kuat Secara komparatif dari negara-negara non-tax heaven Yang paling penting tax heaven ini memberikan peluang Kepada perusahaan multinasional untuk melakukan perencanaan pajak Hal ini sering dikatakan bahwa tax heaven mengikis tax-based Negara-negara yang tarif pajaknya tinggi dengan menarik aktivitas perusahaan tersebut Namun sementara tax heaven ini menempati fraksi yang tidak proporsional Dari foreign direct investment FDI global Keberadaan mereka tidak perlu membuat negara-negara yang tarif pajaknya tinggi Yaitu menjadi lebih buruk Ada kemungkinan bahwa dalam kondisi tertentu Keberadaan tax heaven dapat meningkatkan efisiensi Dan bahkan mengurangi kompetisi pajak Memang pendapatan pajak perusahaan di negara-negara Peng ekspor modal utama yaitu capital exporting countries Telah menunjukkan pertumbuhan yang kuat Meskipun FDI dalam jumlah yang besar mengalirkan negara tax heaven Selanjutnya disini ada tax heaven yang mematikan bagi negara-negara berkembang Seperti yang diungkapkan oleh Slamrod dan Wilson Dalam jurnalnya Damika Damapala pada tahun 2008 Yang berjudul What Problem and Opportunities are Created by Tax Heaven Dia mengatakan bahwa tax heaven ini mengikis basis pajak high tax countries Karena perusahaan multinasional ini dapat menggunakannya untuk mengurangi Atau penunda kewajiban pajak Kenegara-negara melalui Peraturan strategi harga transfer Atau strategic transfer pricing Dan penggunaan strategi utang antarafiliasi Atau the strategic use of debt Nah disini ada beberapa alasan mengapa tax heaven ini sangat berbahaya Dan merugikan bagi negara berkembang Yang pertama tax heaven ini lebih banyak merugikan negara berkembang Karena banyaknya perusahaan multinasional ini Memanfaatkan tax heaven untuk penggelapan pajak Karena tax heaven countries ini menerapkan pajak tarif yang sangat rendah Bahkan di beberapa negara tax heaven countries ini juga malah ada tidak pajak sama sekali Nah karena sebab itu Banyak perusahaan multinasional ini sangat antusias Untuk memindahkan aset keuangan mereka Nah apalagi kerasian informasi yang dimiliki tax heaven countries ini Memungkinkan bagi para wajib pajak Untuk tidak melaporkan kekayaannya Atau penghasilan secara keseluruhan Sehingga pajak yang dikenakan Itu dapat diminimalkan Sedangkan untuk yang di Indonesia ini Bank adalah salah satu tempat menyimpanan aset keuangan Bagi warga negara dan juga termasuk perusahaan-perusahaan Yang beroperasi di Indonesia Dan undang-undang Indonesia ini juga mengamanatkan Bahwa adanya keterbukaan informasi Untuk kepentingan perpajakan dan lain-lainnya Yang berarti di Indonesia tidak seperti di negara tax heaven Untuk keadaan tertentu Kerasian informasi di Indonesia ini dapat bersifat fleksibel Demi kepentingan negara Sehingga keberadaan tax heaven countries ini Menjadi ancaman yang dapat merugikan bagi Indonesia Yang kedua ada fasilitas-fasilitas yang ditawarkan oleh tax heaven Menjadi pilihan yang paling menarik Bagi perusahaan multinasional Untuk membuat skema-skema Nah, dengan skema seperti tax planning ini Tentu saja mengakibatkan berkurangnya Dasar pemajakan negara domisili wajib pajak Padahal para wajib pajak ini memperoleh penghasilan mereka ini Juga dengan memanfaatkan segala fasilitas publik Yang diberikan oleh negara domisili Nah, tax planning agresif ini juga merugikan bagi negara Dan tergolong unacceptable tax avoidance Nah, bagi negara Indonesia sendiri Ini tax heaven juga merupakan sistem yang berbahaya Dan mematikan karena alasan pertama Karena beberapa alasan Yang pertama ini ada tax heaven Memberikan fasilitas tarif pajak yang sangat rendah Atau nol Dan bahkan kerahasian informasinya yang sangat ketat Yang kedua itu ada tax heaven Memicu wajib pajak membuat skema tertentu Untuk memaksimalkan keuntungan Yang ketiga ini ada Tax heaven ini menjadi muara bagi aliran ilegal Perusahaan multinasional yang beroperasi Di negara-negara tarif pajak yang sangat tinggi Seperti salah satu contoh kasus yang ada di Indonesia Itu ada ASEAN Agri Group ASEAN Agri Group ini berdiri sejak tahun 1979 Yang terletak sudah ada di 3 bagian daerah Indonesia Itu ada Sumatera Utara, Riau, Jambi Dan mereka ini memproduksi Kelapa sawit mentah atau crude palm oil Kasus ini membutuhkan waktu yang sangat lama Yaitu 7 tahun Untuk diungkap pada tahun 2014 Dan terbukanya kasus ini Karena oleh koran tempo Modus ASEAN Agri Group ini Untuk mengecilkan pajak yang ada di Indonesia Itu yang pertama Itu merekayasa penjualan Nah, rekayasa penjualan ini Dilakukan melalui penjualan ekspor pengiriman barang Yang langsung menuju ke negara pembeli atau n-buyer Tetapi, dokumen keuangan yang berkaitan dengan ekspor tersebut ini Itu dibuat seolah-olah Dijual kepada perusahaan yang ada di Hong Kong Lalu dijual lagi ke Macau Atau ke British Virgin Islands Baru selanjutnya ke negara n-buyer Nah, padahal perusahaan yang di Hong Kong Macau atau British Virgin Islands ini Itu adalah perusahaan fasilitator Yang digunakan secara dokumentasi Untuk mendukung transaksi tersebut Sebagai tempat untuk menampung selisih harga jual Dan seluruh pembuatan invoice ini Itu dilakukan di medan oleh karyawan dari AAG atau ASEAN Agri Group Nah, akibat transaksi penjualan ekspor Dengan cara under-invoicing Laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang di Indonesia ini Menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya Sehingga pajak terhutang yang dilaporkan ini Menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya Modus yang kedua Yang dilakukan oleh ASEAN Agri Group ini adalah Menggelembungkan biaya Yang pertama ini adalah biaya Jakarta Nah, biaya Jakarta ini adalah Penggelembungan biaya yang dibuat dengan memo voucher Yang berada di kantornya Di kantor pusatnya Itu yang berada di Jakarta Nah, biaya Jakarta ini tidak ada transaksi ekonomi yang sebenarnya Dan ini hanya menampung pengeluaran uang dari rekening perusahaan Yang tergabung dalam AAG Yang secara tunai ke rekening perantara yaitu Harel dan Eldo Yang dimana Harel dan Eldo ini dikuasakan oleh Edy Lukas Joko S. Otomo Dan Hariyoto Haryanto Wisastra ini Kepada orang yang tidak dikenal mereka Yaitu Imam Pangestu dan Rudy Dan pengeluaran uang yang dilakukan Dari rekening perusahaan ini Tidak sesuai dengan standar operating procedure Dan biaya Jakarta ini juga biasanya dibuat di akhir tahun Dan dialokasikan sebagai biaya pada harga pokok penjualan Sebagai biaya mendalamkan parit Membuat parit Dan membuat gorong-gorong Sehingga mengurangi jumlah pajak penghasilan yang seharusnya Dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung oleh AAG Nah, biaya Hedding ini adalah biaya fiktif Yang dilakukan untuk menciptakan losscreening Yang berupa pembenan biaya atau watch out loss Yang mekanismenya dilakukan dengan cara Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam AAG ini Membuat kontrak penjualan ekspor minyak lapas sawit mentah Lalu penyerahan barang ini dilakukan beberapa waktu kemudian Tapi sebelum jatuh tempo Sebelum jatuh tempo penyerahan barang Ini dilakukan pembelian kembali Oleh perusahaan yang tergabung dalam AAG ini Dengan harga yang tinggi Sehingga selisih harga beli kembali Dengan harga jual Dibebankan sebagai biaya Hedding loss Nah, besarnya kerugian ini sudah dihitung oleh pihak AAG ini Yang dilakukan di kantornya di Medan Dan selain itu dokumen-dokumen pendukung itu juga seolah-olah dibuat dan dikirim oleh pihak lawan transaksi Nah, akibat transaksi ini terjadinya kerugian transaksi yang dilaporkan dalam SPT perusahaan yang tergabung dalam AAG Sehingga pajak terhutang yang dilaporkan ini menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya Lalu yang ketiga ada biaya manajemen fee Biaya manajemen fee ini adalah biaya fiktif yang dibebankan pada biaya umum dan administrasi Yang pembebanannya ini didasarkan hanya pada kontrak semata Yang dibuat oleh antar perusahaan di dalam grup Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Ini sama sekali tidak ada pelaksanaannya Dan ini hanya untuk menciptakan biaya atau loss creating Dan ini hanya berupaya untuk memperkecil penghasilan kena pajak saja Nah, itulah mengapa ASEAN AGREE GROUP ini membayar pajak dengan jumlah yang kecil di Indonesia Dan ini sangat merupakan Selanjutnya disini ada freerider sama pengembang pajak Freerider ini adalah orang yang tidak mau membayar Atau biasanya dia memakai berbagai cara untuk menghindarinya atau tax avoidance Sedangkan pengembang pajak ini adalah orang yang membayar pajak secara tidak teratur Nah, sistem pajak di Indonesia ini adalah self-assessment Yang artinya semua kewajiban perpajakan itu dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak Mulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya Oh ya, kenapa di Indonesia itu memakai sistem perpajakannya as self-assessment Nah, karena self-assessment ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan yang bersifat sukarela Wajib pajak itu sendiri dalam membayar dan diharapkan memiliki kesadaran diri Untuk memenuhi pajaknya itu sendiri Jadi, pajak itu tidak boleh dipandang sebagai momok Tapi sebagai bakti kita pada negeri ini Pada negeri ini atau negara kita Indonesia Dan pajak itu juga adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan setiap individu Dan semua anak bangsa Indonesia harus menyikapinya dengan benar Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Zelika Baik, saya akan melanjutkan yaitu Freerider sang pengembang pajak Freerider adalah orang yang tidak mau membayar Atau biasanya dia memakai berbagai cara untuk menghindarinya atau tax avoidance Sedangkan pengembang pajak ini adalah orang yang membayar pajak secara tidak teratur Nah, sistem pajak di Indonesia ini adalah self-assessment Yang artinya semua kewajiban perpajakan itu dilaksanakan sendiri oleh wajib pajak Mulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya Oh ya, kenapa di Indonesia itu memakai sistem perpajakannya as self-assessment Nah, karena self-assessment ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan yang bersifat sukarela Wajib pajak itu sendiri dalam membayar dan diharapkan memiliki kesadaran diri Untuk memenuhi pajaknya itu sendiri Jadi, pajak itu tidak boleh dipandang sebagai momok Tapi sebagai bakti kita kepada negeri ini atau negara kita Indonesia Dan pajak itu juga adalah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan setiap individu Dan semua anak bangsa Indonesia harus menyikapinya dengan benar Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Zelika Raporan OECD ini menjelaskan perkembangan implementasi internasional A great standard on exchange of information for tax purpose Salah satu ukuran yang dipergunakan untuk menyusun daftar tersebut adalah Banyaknya perjanjian yang dibuat mengenai pertukaran informasi berkaitan dengan masalah perpajakan Sudah tentu implementasi perjanjian tersebut juga dilihat Cayman Islands, walaupun sudah membuat 8 perjanjian Antigu and Barbuda, serta Netherlands until 7 perjanjian Namun ketiganya masih dimasukkan ke dalam wilayah yang belum menerapkan standar secara substansial Nah, dalam laporannya OECD mengelompokkan negara-negara ke dalam 4 kelompok Pertama, negara yang sudah menerapkan standar itu secara substansial ada 40 negara Kedua, tax-even countries yang sudah sepakat untuk menerapkan standar internasional Tetapi secara substansial belum menerapkannya Ada 34 negara Ketiga, financial center lain yang sepakat untuk menerapkan standar internasional tersebut Tetapi belum menerapkannya secara substansial ada 8 negara Keempat, negara-negara yang belum memberikan komitmen untuk menerapkan standar tersebut ada 4 negara Ada 10 negara surga pajak tempat harta disembunyikan Denny Armandanu, CNN Indonesia mengumumkakan 10 negara surga pajak terbesar di dunia Pertama, Swiss Lalu Hongkong, Amerika Serikat, Singapura, Cayman, Luxembourg, Lebanon, Jerman, Jepang, dan Bahrain Selanjutnya, berakhirnya rezim surga pajak Untuk mengatasi krisis keuangan global perlu reformasi regulasi dan peraturan dalam sistem keuangan Salah satunya soal pengaturan tax-even dengan kehadiran Financial Stability Board G20 juga sepakat mendesak sebuah upaya untuk standarisasi akuntansi Aturan mengenai hedge fund yang selama ini tidak mudah tersentuh dan aturan mengenai tax-even Para pemimpin G20 juga sepakat bahwa masalah kerahasiaan perbankan harus diakhiri dan tidak ada toleransi lagi Bagi negara ataupun teritori pelindung para penghindar pajak dan kejahatan kerah putih lainnya Ada tekanan dari G20 bahwa negara yang menolak atau tidak mau bekerjasama dalam memberikan informasi mengenai pajak Akan dikenai sanksi berat Antara lain dicabut dari keanggotaan bank dunia dan IME Masalah kerahasiaan bank dianggap salah satu yang memperburuk krisis keuangan global Karena tax-even yang menyembunyikan aset-aset global Sanksi berat juga akan dikenakan kepada bank-bank di negara mana saja di dunia Yang tetap melakukan transaksi dengan negara surga pajak yang masuk di dalam daftar hitam OECD Sangsi lainnya yaitu adanya pengucilan atas tax-even dari traktat-traktat internasional Khususnya di bidang keuangan dan perbankan Akan dibuat daftar dan pengenaan sanksi bagi para investor Baik entitas maupun berorangan Yang melakukan transaksi dengan tax-even sehingga dijauhi dari aktivitas bisnis internasional Saat ini dan ke depan era kerahasiaan perbankan dan surga pajak atau tax-even Sudah akan berakhir dengan adanya pertukaran informasi atau exchange of information Perpajakan dengan negara-negara lain Selanjutnya ada Advanced Pricing Agreement atau APA Advanced Pricing Agreement atau APA adalah kesepakatan sebelumnya Antara wajib pajak dan otoritas pajak mengenai metodologi penentuan harga transfer Yang tepat untuk satu set transaksi yang diterbitkan selama periode waktu tertentu Selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 ayat 3 tersebut Menerangkan bahwa kesepakatan harga transfer atau APA adalah kesepakatan antara wajib pajak dan direktur jenderal pajak Mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau relate parties dengannya Tujuan diadakannya APA adalah untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multinasional Persetujuan antara wajib pajak dan direktur jenderal pajak tersebut dapat mencakup beberapa hal Antara lain harga jual produk yang dihasilkan jumlah royalti dan lain-lain tergantung pada kesepakatan Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak adalah Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama APA dapat bersifat unilateral Yaitu merupakan kesepakatan antara direktur jenderal pajak dan wajib pajak Atau bilateral yaitu kesepakatan antara direktur jenderal pajak dan otoritas perpajakan negara lain Yang menyangkut wajib pajak yang berada di wilayah jurisdiksinya Lalu ada manfaat APA Satu, adanya kepastian sehubungan dengan hasil penerimaan pajak dari transaksi internasional pembayar pajak Dengan menyetujui terlebih dahulu penetapan harga yang wajar Atau arm selling pricing Atau metodologi penentuan harga yang diterapkan untuk transaksi internasional pembayar pajak Yang dicangkup oleh APA Kedua, penghilangan sanksi atau ancaman audit Atau audit treat dan pembebasan hasil pajak tertentu berdasarkan persyaratan kesepakatan Ketiga, pengurangan biaya kepatuhan secara substansial selama jangka waktu APA Kempat, bagi otoritas pajak, APA mengurangi biaya administrasi Dan juga terbebas dari kelangkaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang transfer pricing Ada tahapan yang harus ditempuh dalam pembentukan APA Satu, pembicaraan awal atau pre-lodgement meeting antara Direktur General Pajak dan wajib pajak yang bertujuan antara lain untuk Satu, membahas perlu atau tidaknya diadakan kesepakatan harga transfer Lalu memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menjelaskan penentuan metode penentuan harga transfer yang disulukannya Lalu membahas kemungkinan pembentukan kesepakatan harga transfer yang melibatkan otoritas pajak negara lain Lalu membahas dokumentasi dan analisis yang dilakukan oleh wajib pajak Lalu menyepakati rencana waktu pelaksanaan pembentukan kesepakatan harga transfer Dan membahas hal-hal lain yang relevan dengan pembentukan dan penerapan kesepakatan harga transfer Kedua, penyampaian permohonan formal kesepakatan harga transfer oleh wajib pajak kepada Direktur General Pajak Berdasarkan hasil pembicaraan awal sebagaimana dimaksud pada poin pertama Yang ketiga, pembahasan kesepakatan harga transfer antara Direktur General Pajak dan wajib pajak Yang keempat, penerbitan surat kesepakatan harga transfer oleh Direktur General Pajak Yang kelima, pelaksanaan dan evaluasi kesepakatan harga transfer Baik, sekian dari kelompok kami yang membahas materi tentang hubungan istimewa dan transfer pricing Dan tax haven countries, penghindaran pajak, ketentuan penangkalan penghindaran pajak, dan advanced pricing agreement Kurang lebihnya, mohon maaf Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih